oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya lagi oke disini kita ada bahan ya namanya sakura mikro oke ini sudah saya bahas ya ciri cirinya apanya pada video sebelumnya mengenai sakura sekarang kita bagaimana cara pembibitannya ya pembibitannya untuk menjadi ini untuk kita jadikan bongsai ya bagaimana ada beberapa macam ya tekniknya ya oke pertama biasanya ya habis berbunga dia mengeluarkan biji ya seperti buah nah jadi bisa kita tanam melalui biji itu sangat bisa sekali oke habis itu ada juga dengan cara stack bisa juga cangkok apalagi bisa juga tambah tambah bisa kalau di cangkok ya bahkan eh kemungkinan hidupnya lebih besar pada cangkok cuma yang jadi masalah kadang kadang untuk mencangkoknya itu kita harus melihat cuaca apakah musim penghujan atau kemarau oke habis itu kita juga perlu media media cangkoknya kayaknya itu terlalu terlalu ribet ya jadi kebanyakan kita selalu bisa kalau ini bisa di stack biasanya kita stack kalau apalagi kalau yang tanam biji ya tanam biji kayaknya perlu waktu juga ya pertama kita harus menunggu buahnya lagi habis berbunga kita menunggu buahnya habis itu buahnya itu tadi dianu lagi kita kita kupas ya kita ambil bijinya kita jemur habis itu kita eh tanam ya kayaknya perlu proses panjang nah habis itu cara yang terakhir ini adalah cara stack ini yang biasanya dipertanyakan apakah tanaman itu bisa di stack nah kalau ini untuk sakura mikro itu sangat bisa sekali di stack ada beberapa cara ya pertama ya eh sakura mikro bentar saya ambil gunting dulu oke untuk sakura mikro ya bisa melalui stack pucuk misalnya ya saya contohkan saja ya stack pucuk itu misalnya disini yang yang ampuh biasanya saya cara yang pengalaman saya misalnya kita potong disini ya untuk stack pucuk oke potong sekitaran segini ya nah segini oke terus yang ini gimana sisanya sisanya kita potong juga segini nah nah agar nanti dia cepat menumbuhkan tunas pada pada apa ini sudut daun ini ya oke terus yang ini tadi kita potong oke seperti itu hujung dari tunasnya yang muda kita potong ya takut dia nanti malah lari ke tunas muda lalu setelah ini baru kita potong lagi setengah daunnya seperti ini ya oke jadi seperti ini ini hujungnya ini bisa kita pakai bawang merah juga kita bisa ya bawang merah yang kita ulek habis itu kita oleskan disini pada ujungnya ini ya bisa juga kita pakai perangsang akar nah habis itu baru kita tancap ya misalnya anggap kita contoh disini ya cuma kalau untuk menancap kucuk ya biasanya kita harus melubangi dulu kita bikin lubang ya habis itu kita kita tanam seperti ini nah udah habis itu kita tekan atasnya ya selesai habis itu disiram pagi dan sore ya seperti itu kalau nya stek kucuk ya bisa juga kalau nya itu musim panas ya tidak musim penghujan dimana hujan itu kadang ya kalau nya musim panas biasanya ya maklum bisa sebulan sekali ya habis itu supaya kita tidak ragu ya misalnya kita di musim penghujan jadi ini harus kita sungkup ya itu kita sungkup menggunakan apa entah itu plastik kita tutup ya plastik ataupun apa itu namanya botol aqua juga bisa ya botol aqua juga bisa yang botol aqua kita kita potong habis itu kita tutup di atasnya ya bisa juga ya gimana ya contohnya gak ada saya punya botolnya cuma video-video sebelumnya juga ada ya tinggal dilihat pada video sebelumnya cara sungkup bisa disungkup ini seperti ini saja habis itu mana tadi lubangnya oh ini ada cara yang kita melalui batang 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 ini hampir sama juga dengan ano ya dengan stack pucuk tadi cuma kita mengambil batang yang agak keras cuma kalau nya batang nah kita perhatikan ya batang ya biasanya kalau batang ya itu ini biasanya kan ada aduh aduh biasanya ada tumbuh akar-akar kecil ya akar ini berasal dari seperti ini ya misalnya kita potong daunnya ya misalnya kita misalnya ini misalnya ini ya misalnya kita kita lepas daunnya ini ataupun kita lukai sedikit ya ini hampir sama dengan kimeng dia akan mengeluarkan akar akar kecil jadi jadi kita bisa langsung memotongnya ya kita potong disini ya potong disini habis itu potong ya kira-kira segini kah ya sekiranya satu kilan bisa habis itu kurangi daunnya baru kita tancap seperti itu ya caranya yang penting eh langkah bagusnya kalau ada tumbuh akar sedikit seperti ini ya ada tumbuh akar ini pernah juga saya coba ya saya nah habis itu ada cara ketiga ya menurut percobaan saya ya ntar saya ambilkan bahannya oke lanjut ini jadi untuk stek yang cara stek yang kedua yaitu dengan cara melukai dulu ya cuma perlu proses sih cuma hal yang kebagusnya seperti itu ya misalnya kita mau memotong disini ya jadi kita kita lepas daunnya ini habis itu entah kita gores kah pakai pisau atau pakai gunting atau pakai cutter seperti ini ya bisa juga pakai cutter kita gores sampai dia menumbuh akar ya sampai seperti ini bahkan bisa juga kita kita tunggu ya agar dia lebih banyak lagi cuma untuk caranya menumbuhkan ya habis kita potong ini habis itu kita kita teduhkan saja dia kita teduhkan nanti dia akan keluar akar cuma eh yang bikin agak lama itu kita harus melakukan itu melakukan penyemprotan ya setiap pagi dan sore biar dia akarnya itu semakin banyak ya soalnya ini kalaunya lembab biasanya akan tumbuh akar-akar kecil nah jadi begitu ya untuk stekannya kalaunya untuk pengen menyetek pertama kita kita agak kita lukai ya kita lukai habis kita lukai baru kita teduhkan habis itu kita lakukan penyemprotan setiap pagi dan sore jadi dalam waktu seminggu dia dia pasti akan keluar akar akar sendiri disini seperti ini ya jadi baru-baru kita lakukan pemotongannya bisa juga ada juga cara yang ketiga cara ketiga itu seperti ini kita mematah batang ya ini kalau nya di kimeng ataupun beringin ada namanya stek stek angin dimana mengupas mengupas habis itu tidak menggunakan media tapi dilakukan setiap pagi dan sore dilakukan penyemprotan dia akan keluar tumbuh akar tetapi kalau nya di sakura itu ini tidak bisa stek angin ya tidak bisa tapi dia akan tumbuh akar sedikit cuma kalau nya seluruhnya di kupas dia malah mati ranting dia dia malah mati rantingnya jadi tidak bisa seperti itu jadi kalau nya sakura mikro biasanya saya ginikan saja kita patahkan dengan cara mematah seperti ini jadi kita lihat dengan cara mematah tapi jangan terlalu patah cukup patah sedikit saja sekitar ada bunyi sudah seperti ini sudah bengkok habis itu kita teduhkan dan kita semprot setiap pagi dan sore ini dalam waktu paling lama dua minggu asalkan musim penghujan kalau musim penghujan ini jangan kita jumur dulu kita tempat yang teduh tetapi masih tetap dapat cendera matahari seperti itu tetapi masih dalam tahap masih ada cahaya mataharinya tetapi tidak langsung seperti itu kita penyemprotan nanti dia akan keluar akar disini habis keluar akar baru kita potong disini ya baru kita tanam nah seperti ini ya ini ada satu yang sudah saya tanam tadi tadi siang oke yang ini yang tadi siang ya saya tanam kira-kira berapa jam 4 jam yang lalu coba kita kita lihat ya ini sudah terlanjut saya tanam sih nah ini bekas patahan ya nah eh salah nah jadi dia berbentuk seperti ini ini kelihatan gak nah ini saya patah ya seperti ini saya patah nah habis itu saya patah lagi disini ya ini dua kali saya patah sebenarnya nah jadi dia malah tumbuh disini sama disini nah jadi begitu jadi dia nanti akan keluar akar seperti ini ya oke nah dia akan keluar akar pas sudah keluar akar seperti ini ya dia agak menggembung seperti kita melakukan pembibitan pada Melati Melati Jerman eh Melati Jerman Melati Jakarta nah seperti ini nah dia akan tumbuh seperti ini ya nah ini bekas patahannya batang patah nah ini itu cara yang paling efektif ya jadi jadi ini rencana saya kemarin itu jadi saya bisa tanam seperti ini jadi nanti dia akan tumbuh akar seperti ini ya jadi saya mau bikin kalau nya ini ya rencananya saya saya mau bikin seperti ini juga ya nah jadi dia jadi dia akarnya ya jadi dia akarnya itu nah memutar seperti itu nah jadi kelihatan gimana ya kelihatan lebih lebih gagah lebih sangar seperti ini dengan akar yang besar ya 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 kita tanam lagi nih ya ini padahal sudah-sudah saya tanam ini oke cuma untuk sakura mikro pertumbuhannya ini tidak 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 terlalu merepotkan ya oke sudah oke jadi seperti itu ya untuk sakura ya nah jadi patahnya seperti itu kalau yang saya tanam tadi itu saya patah dua kali disini disini juga saya patah jadi dua tapi untuk yang untuk anu ya kalau nya kita programnya seperti itu ya kita mencari akar jadi tergantung pengalaman kita masing-masingnya cuma untuk cara yang lebih lebih ringkas jadi seperti ini kita patahkan habis itu kita teduhkan nanti dia akan tumbuh akar sendiri nanti disini nah menggembung dia nanti habis itu baru kita potong nanti kalau nya sudah dia mulai banyak akarnya baru kita potong atau pakai ini kan cara yang setekan cara yang ketiga ya cara yang kedua tadi dengan melakukan pelukaan ya pelukaan entah itu kita memotong ininya daunnya atau kita menggores habis itu kita semprot nanti keluar di akar kecil baru kita potong bisa atau juga langsung saja kita potong kita kurangi daunnya bisa seperti itu oke nah habis itu triknya ya kalau nya kita pengen mencari kita kan belum pastikan ya eh pohon yang kita setek itu nantinya bisa bagus kah atau tidak ya atau berhasil atau gagal cuma yang pasti dalam penyetekan yang kita lakukan itu adalah eh kita bibit kita atau kita setek dengan dengan jumlah yang lumayan banyak ya seperti ini saya oke nah ini ini yang sekitar 4 jam lalu ya saya saya setek ya nah seperti ini ya ini berbagai macam bentuk ya ada juga yang satu saja satu ini itu batang ada juga yang pakai perantingan ya nah seperti ini ini namanya musim penghujan jadi saya saya potong seperti ini aja saya potong abis itu saya tancap tapi saya menggunakan cara yang ketiga tadi dengan melakukan apa pematahan pematahan itu tadi pas sudah tumbuh akar baru saya potong ya tetapi yang ini tadi sebenarnya yang ini tadi ini spesial ya saya pengen mencoba untuk membentuk akarnya sekiranya bagus ya oke ternyata berhasil itu satu ya seandainya saja saya tahu itu berhasil mungkin banyak yang saya buat seperti itu oke jadi seperti ini ya ini bentuk cabang-cabang banyak nah ini yang saya bilang bahwa kalau nyaman nyetek jangan hanya satu atau tiga saja sekalian aja sudah banyak jadi nanti kelihatan yang mana yang bagus baru kita pilih nanti setelah akarnya keluar oke ini biasanya lah untuk pemindahan lagi ya di polybag atau pot-pot ya sekitar kalau musim penghujan seperti ini ya paling sekitar dua minggu ya dua minggu sudah tumbuh akar ya sudah sudah mulai panjang kira-kira ya segini ya begini saya oke dan ini dan ini tadi ya yang ini tadi itu berasal dari dua ya dua tanaman ini ya saya ambil pertama dari dari sini ya nah ini ini ada bekas saya potong ada bekas saya potong di sini ya dan juga yang di sini oke nah ini bekas bekas potongannya ya saya potong di sini oke dan juga di sini ya 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 jadi seperti itu ya teknik setekan jadi ada 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 tiga ya untuk khusus untuk sakura mikro pertama bisa setek ini eh setek pucuk bisa habis itu setek batang ya langsung kita tanam bisa juga ya dan tapi usahakan di musim penghujan ya penyetekan dilakukan paling bagus di musim penghujan kalau yang di musim panas ya ya sabar aja dulu ya soalnya kemungkinan hidupnya ya kurang gitu nah kalau tapi kalau di musim penghujan sudah pasti kemungkinan hidupnya besar ya itu yang kedua tadi ya yang ketiga itu dilakukan pematahan seperti ini ya tekniknya lakukan pematahan entah ini metode baru saya juga kurang tahu tetapi cara seperti ini ya pematahan pematahan seperti ini malah malah bagus nanti dia akan keluar tetapi tidak tidak mematikan ujung rantingnya ya tapi malah menumbuhkan akarnya ini nah oke sampai disitu dulu apabila ada eh saran komentar ataupun pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya jangan-jangan lupa aktifkan subscribe-nya dan juga aktifkan loncengnya serta beri dukungan terhadap channel-channel ini agar berkembang dengan tanda like-nya ya like-nya seperti ini oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh